Intro Jumpa kembali dalam acara World of District Kata Minggu ini bersama saya Arlianus Larosa Kali ini kami memilih kata bahasa ibu Dua kata yang dirangkai jadi satu ini kami pilih karena baru saja kita merayakan hari bahasa ibu internasional Bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya Seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya Karena itu bahasa ibu biasanya berupa bahasa daerah Seseorang yang lahir dan dibesarkan di tengah keluarga dan lingkungan Sunda Misalnya maka kemungkinan besar bahasa Sunda lah yang akan menjadi bahasa pertama yang diajarkan kepadanya Dan karena itu bahasa Sunda lah yang akan menjadi bahasa ibunya Lalu mengapa perlu merayakan hari bahasa ibu internasional? Ini bermula dari surat yang ditulis oleh Rafiqul Islam seorang Bangli yang tinggal di Vancouver, Kanada Yang menulis surat pada tanggal 9 Januari 1998 kepada Kofi Annan Saat itu untuk meminta sekjen PBB itu mengambil langkah untuk menyelamatkan bahasa dunia dari kepunahan Dengan mendeklarasikan hari bahasa ibu internasional Rafiqul mengusulkan tanggal 21 Februari sebagai hari bahasa ibu internasional Untuk mengenang perjuangan rakyat Bangladesh menjadikan bahasa asli mereka menjadi bahasa nasional Pakistan Pada 21 Februari 1952 mahasiswa dan masyarakat di Bangli Timur sekarang Bangladesh Turun ke jalan untuk memprotes peminggiran bahasa Bangli oleh pemerintah pusat Pakistan yang hanya mengakui bahasa Urdu Sejumlah mahasiswa tewas menjadi korban kekerasan aparat dalam gerakan bahasa tersebut Akhirnya ditetapkanlah tanggal 21 Februari sebagai hari bahasa ibu internasional UNESCO sebagai badan PBB yang mengurusi bidang kebudayaan dan pendidikan Mengajak negara-negara di seluruh dunia untuk ikut merayakan hari itu sebagai pengingat bahwa Keragaman bahasa dan multilingualisme adalah aspek penting untuk pembangunan berkelanjutan Perayaan hari bahasa ibu ini menjadi semakin penting mengingat bahwa Keanekaragaman bahasa semakin terancam karena makin banyak bahasa yang hilang Setiap dua minggu satu bahasa lenyap Hilangnya sebuah bahasa sekaligus mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya Ketika sebuah bahasa punah sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah Pakar etnografi linguistik Universitas Air Langga Dr. Niwayan Sartini menyatakan bahwa Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional merupakan momen yang sangat tepat untuk membangun kesadaran akan kekayaan bahasa daerah yang ada di Indonesia Kita harus lebih peduli dan sadar bahwa di negara kita ini ada sekitar 720 bahasa daerah yang kondisinya berbeda-beda Kita harus bekerja keras untuk menjaga bahasa daerah tidak punah dan tidak tergerus oleh modernisasi atau arus globalisasi paparnya Salah satu upaya untuk menghindari kepunahan bahasa ibu kita sebagai bangsa Indonesia adalah Dengan mengutamakan pemakaian bahasa kita Entah bahasa daerah, entah bahasa Indonesia dalam komunikasi di tengah keluarga Sebab sekarang ini cukup banyak anak-anak Indonesia yang tidak mengerti bahasa Indonesia Karena di rumah mereka memakai bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari Dr. Liliana Mulyastuti, dosen bahasa dan sastra di UNJ misalnya menemukan sebuah sekolah satuan pendidikan kerjasama di Jakarta Yang 70% siswa di sekolah dasar itu adalah WNI, sisanya adalah WNA Namun 70% siswa WNI itu ternyata tak mampu atau kesulitan berbahasa Indonesia Dampaknya adalah mereka tidak memiliki keterikatan psikologis terhadap bahasa Indonesia Dan jika fenomena ini dibiarkan, maka mereka akan tumbuh menjadi WNI yang abai terhadap bahasanya sendiri Akhirnya, selamat merayakan hari bahasa Ibu Internasional Mari berbahasa daerah, mari dengan bangga berbahasa Indonesia Itu saja Terima kasih telah menonton!